Setelah Yuzu yang resmi mengakhiri hayatnya di tangan Nintendo pada bulan Maret lalu, sekarang giliran saudaranya nih, yang emang jadi salah satu emulator Nintendo Switch terbesar setelah kematiannya Yuzu. Yah, betul banget teman-teman, Ryu Jinx baru-baru ini dikabarkan telah menghentikan proses development mereka, bahkan menghapus komunitas hingga repository-nya di GitHub karena sang developer ditekan oleh Nintendo Amerika. Penasaran gimana hal ini bisa terjadi? Yuk deh kita bahas. Hello everyone, nama gue Yong, dan selamat datang di Wayong Inc. Jadi guys, kabar ini pertama kali datang dari salah satu anggota developer dari Ryu Jinx di dalam grup Discord-nya mereka yang mengabarkan bahwa kepala tim development-nya sudah secara resmi mendapatkan surat cinta dari Nintendo terkait tawaran untuk menyudahi development dari emulator dan menghapus segala repository yang terkait. Melihat hal ini, dirinya tuh langsung ya menyampaikan rasa terima kasih kepada para backer dan juga komunitas gamer yang udah mendukung dan menggunakan emulator-nya. Yang diikuti dengan bocoran resmi mengenai fitur-fitur baru yang tengah disiapkan oleh tim development untuk para penggunanya. Yang sayangnya kini udah gak bisa lagi dilanjutkan, dan hal ini pun telah menjadi official statement juga ya kalau kita lihat di laman Twitter atau X-nya dari Ryu Jinx emulator itu sendiri. Ya, sebuah pengumuman yang cukup memukul ya tentunya untuk para pengguna setiap Ryu Jinx. Mengingat untuk saat ini, hanya tinggal Ryu Jinx lah satu-satunya emulator Nintendo Switch yang paling proper untuk digunakan. Namun, apa mau dikata? Jika hukum telah berbicara, karena mau gimana pun mereka gak akan bisa ngelawan Nintendo melihat track record dari Yuzu emulator di masa lampau. Ya, gue sangat paham sih guys, kalian mungkin bakal menjadi salah satu yang kesel ya terkait hal ini. Cuma perlu diingat kalau Nintendo emang punya hak disana secara legal, dan mau sampai kapanpun, tim dev-in di macam Ryu Jinx or even Yuzu gak bakalan bisa ngelawan sang raksasa di video game itu. Ditambah, hukum yang benar-benar melindungi emulator dan juga emulasi pun masih hanya terdiam di zona abu-abu. Sehingga masih banyak hal yang bisa dilakukan Nintendo untuk melancarkan jalannya dalam mematahkan space dari game preservation. Sayangnya, detail terkait surat cinta dari Nintendo ini gak disebar sama sekali ya oleh tim Ryu Jinx, sehingga kita gak bisa tau tuh terkait apa sih yang jadi poin beratnya Nintendo dalam keinginannya menutup emulator satu ini. Yang mana beda kalau misalnya kita mau bandingin sama case-nya Yuzu di bulan Maret lalu, yang dimana Nintendo secara gamblang menuntut Yuzu emulator lengkap dengan poin-poin yang mereka tuntut. Cuma kalau spekulasi dari gue sendiri, yang bikin Ryu Jinx ini vulnerable di matanya Nintendo adalah mereka ngebuka Patreon berbayar untuk keberlangsungan dari tim development dan juga proses pengembangan Ryu Jinx emulator. Sehingga mau gimanapun Ryu Jinx mengambil profit dari proyeknya tersebut. Dan seperti yang kalian lihat di layar, kalau secara perlahan website resmi Ryu Jinx sudah mulai dikuliti ya, dan kita pun udah gak bisa ngedownload emulator itu lagi. Nah, kalau menurut kalian gimana nih soal kasus ini? Coba terus mendapat kalian lewat kolom komentar di bawah ya. So, ya makasih buat yang udah nonton sampai akhir. Jangan lupa buat like, share, dan juga subscribe buat dapet konten kayak gini lagi ke depannya. Dan makasih juga buat para companions yang masih setia ngedukung gue sampai saat ini. Respect abis, so gue rasa segitu dulu aja. Kita ketemu lagi di next video dan juga live stream. Bye-bye guys, ciao. Sub indo by broth3rmax